Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan membandingkan, kita akan membahas pemomblong yang original dan yang KW-KWN Oke, saya sudah membeli 2 buah pemomblong ini Ini dia pemomblong tipe baru ya, tipenya saltwater Stalworker itu biasanya itu dia, kita akan lihat lebih detail lagi mengenai 2 pen ini Kita akan lihat perbedaannya dari pen ini seperti apa sih Ini saya ada beli, yang kita akan lihat Kalau tidak di compare seperti ini, karena sekarang ini sudah spesifik banget, mereka sudah buat detail banget Cuma ada beberapa bagian yang mereka ubah, tidak sama persis ya Dan kita tahu, ini pemomblong ini sebagai alat menulis-menulis, dia juga sebagai aksesoris buat kita Jadi pada saat itu menggunakan pemomblong ini, ini sebagai eye-catching banget ya Eye-catching orang untuk melihat pen yang apa yang kita pakai gitu ya, melambangkan dari kita ya Oke, jadi sekarang kita bisa lihat, ini dia yang originalnya yang ini, ini yang KW-nya Dari segi beratnya juga, ini kayaknya lebih Beratnya lebih enak ya dipegang ya, dibandingkan yang KW ini Beda kualitas lah, beda kualitas Beda kualitasnya, ini dia ya Untuk penulisannya aja juga beda ya Penulisan hurufnya Ini dia lebih kurus nih Dan ini juga, untuk kepalanya juga beda ya Kepalanya ini lebih gede Dan ini lebih kecil Kalau kita lihat Dari sudut logonya itu Ini dia lebih gede, lebih gemuk Dan ini Agak acak-acakan ya Nombangnya acak-acakan Tuk, dari atasnya ya Beda ya, finisinya beda ya Finisinya, kita bisa lihat ya Betanya kalau saw walker itu Silikasnya itu selalu gemuk di sini Di atasnya, di bawahnya kurus ya Tapi kalau yang palsunya itu Sama semuanya ukurannya Ini dia perbedaannya ya Yang sebelah kiri, Ori Yang sebelah kanan, KW Beda jauh sih Yang KW itu Untuk pengisiannya itu Sama ya Wow Dia juga sepakai sama ini juga Pakai momblank juga dia Ini isinya Ada refill juga ya Ball pen, refill, momblank Kita akan lihat Isinya seperti apa sih Beda gak sih isinya Nah ini dia Untuk isinya aja juga beda ya Jadi kita bisa Perhatikan Kalau yang Tuh Dia tulisannya Iya ya Yang beda ini Yang beda Beda ya Ini asli Ini yang KW Kelihatan juga finishingnya ya Sesuai dengan harganya lah Kalau anda menginginkan kualitas Ya anda beli asli Kalau anda ingin gaya-gaya Ya anda beli yang palsu saja Untuk gaya-gayaan Ya Karena Menggunakan pen ini adalah Kebanggaan tersendiri Buat kita ya Wah Bisa masuk Sudah Oke Ini dia Sepintas Menenai Jauh banget Bedanya sih Jauh banget ya Yang asli Yang palsu Oke Oke guys Demikian ribet dari kami Ornatec Mengenai Perbedaan Penmongblom Starwalker Yang original Dan yang KW Semoga informasi Bermanfaat Dan berguna Buat anda semuanya Jika anda menikmati video ini Please like dan komen Jika anda ingin bertanya Sepertar Penmongblom ini Oke Sampai ketemu lagi Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati